Selamat datang ke channel Pemersatu Gitar Pemula, Dobby Akustik. Jangan lupa like, komen, and subrek jika Anda suka dengan konten kami. Nah baik Sobat Dobby Akustik, kali ini kita akan mempelajari kunci yang jarang sekali ya dipakai oleh mungkin sebagian pemula ya atau beberapa pemula. Kita akan pelajari dulu di kunci bis ya. Ya, ini ya untuk kunci palangnya ke A mayor kemudian ke G mayor. Ya, tiga itu saja ya untuk kali ini. Baik, baik hanya ada dua ya yang kita tekan yaitu senar empat dan senar tiga. Ya, diperhatikan saja tangan saya di kedua titik ini. Ya, dan itu adalah kunci bis ya. Yang ditekan hanyalah senar empat dan senar tiga ya. Kemudian tadi A mayor ya atau bisa juga A minor kita pakai ya. Senar tiga dan senar empat lagi ya. Senar tiga di kolom ke enam, senar empat di kolom ke tujuh. Untuk yang lainnya kita lostring ya. Senar lima enam kita lostring, senar satu dua kita lostring juga. Itu biasanya saya gunakan sebagai kunci variasi ya. Kita ulang. Kita lakukan secara perlahan dulu di dua kunci ya. Kita ke bis. Ingat untuk penar satu dan dua, lima dan enam kita lostring yang ditekan hanya senar empat dan tiga. Oke, ke A mayor. Jari telunjuk di senar tiga kolom keenam. Dan jari tengah di senar keempat kolom ke tujuh. Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke G mayor. Seperti kita memegang kunci A mayor tadi ya. Kita mundurkan dia ke kolom. Keempat ya, jari telunjuk di kolom keempat, senar tiga. Kemudian jari tengah di kolom kelima, senar nomor empat ya. Yang kita petik hanya senar empat, tiga, dua, satu ya. Jadi dia berada di masing-masing kunci dasarnya ya. Kalau misalnya seperti ini ya. Ini yang saya pegang ini adalah A mayor kan. Yang saya hilangkan adalah senar satu dan dua ya. Senar satu dan dua ya. Saya lepas. Kemudian senar lima dan enam ya. Itu kita lostring. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga ke G mayor. Setiap masing-masing di kunci dasarnya ya. Tidak jauh-jauh. Baik, kita ulangi. Nah, kalau teman-teman suka bikin lagu ya. Ataupun suka menciptakan instrumen sendiri. Teman-teman bisa memakai ya kunci-kunci variasi seperti ini. Nah, baik. Mungkin itu aja ya. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Dan kita ketemu lagi di... Terima kasih sudah belajar bersama Dobi. Semoga bermanfaat.